Shalom mempelai Kristus, apa kabar? Kita masuk ke bulan baru, bulan November. Dan di bulan ini kita akan berbicara banyak tentang menerima warisan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan sebuah janji. Dan itu merupakan warisan yang sangat besar bagi kita. Janjinya adalah, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir jaman. Bagi kita itu adalah sebuah warisan. Tidak harus berbentuk benda, tetapi berbentuk sebuah janji. Dan yang berjanji adalah Tuhan Yesus sendiri, sebelum dia naik ke surga. Dan Tuhan Yesus adalah pemilik kuasa dari segala kuasa. Dia berjanji kepada kita, Aku menyertai engkau sampai kepada akhir jaman. Artinya, saudara hari ini, saudara disertai. Itu warisan yang saudara terima dari Tuhan. Besok, saudara disertai. Keadaan yang baik, saudara disertai. Keadaan yang buruk, saudara disertai. Sepanjang bulan ini kita menyaksikan kesaksian-kesaksian bagaimana saudara-saudara kita mengalami persoalan dalam hidup mereka. Tetapi mereka terima warisan disertai Tuhan. Dan yang menyertai adalah Tuhan Yesus, sang pemilik kuasa tak terbatas. Oleh sebab itu, jangan pernah terlewatkan acara kuasanya tak terbatas. Berisi sebuah penggenapan warisan janji kepada anak-anak yang disertainya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk warisan janji, penyertaan sampai kepada akhir jaman dalam segala keadaan. Dan kami akan menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan dibuktikan, janji Tuhan dibuktikan. Melalui kesaksian-kesaksian yang kami dengar dari saudara-saudara kami. Dan melalui hidup kami sendiri. Terima kasih. Berkati setiap mempelai Kristus yang mengikuti program ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Selamat menikmati warisan rohani berupa janji penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak memilih kita sebagai pendoa-pendoa. Bahkan menjadi rumah doa bagi bangsa, bagi gereja Tuhan, dan bagi keluarga. Sebabnya mari kita memuji Tuhan. Dan lewat ujian ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Bahwa kita adalah rumah-rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang, ke tempat kudusmu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Ku serahkan seluruh hidupku. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang, ke tempat kudusmu Tuhan. Di mesbah ku serahkan seluruh hidupku. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Oh Tuhan, oh Tuhan. Oh Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa. Tuhan, datang menyembahmu. Menjadikan aku Tuhan. Menjadikan aku Tuhan. Agar semua suaramu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan. Jadi rumah doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa. Tuhan, datang menyembahmu. Datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa. Datang menyembahmu. Datang menyembahmu. Datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa. Bangsa datang menyembahmu. Bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Agar semua suku bangsa. Agar semua suku bangsa. Datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa. bangsa datang menyembahmu. Tuhan. 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 Sejauh. Tolong membeli listus. dimanapun berada, perkenalkan nama saya Pak Yusuf Purwanto dan istri saya Maddalena. Mari kita bergabung di dalam channel kuasanya tak terbatas. Di sini saya akan menceritakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan ketika kami mulai merintis dalam suatu usaha sampai sekarang ini Yang mengalami pandemi yang kita rasakan sampai hari ini Mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 21 Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang mendasari kehidupan saya sekeluarga secara pribadi bersama dengan Tuhan Ibrani 11 ayat 21 dikatakan di sini Karena iman maka Yaakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya Di sini kita melihat bahwa kehidupan Yaakub begitu banyak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan Perjalanan hidup dari masa mudanya sampai dengan keturunannya sampai kepada anak-anak Yusuf Apa yang dilakukan seorang hamba Yaakub Dia ketika mengalami suatu pengalaman dengan Tuhan Selalu mengukir hidupnya di tongkatnya Tongkat yang dibawanya sepanjang hari sampai akhir hayatnya Penuh dengan ukiran-ukiran pengalaman bersama dengan Tuhan Sampai pada akhirnya dia bersandar kepada pengalaman itu dan meninggallah Yaakub Di sini saya yakin membagikan pengalaman saya sepribadi dengan Tuhan Bahwa ketika kami mulai usaha pertama kali bersama istri saya di pasar Kami mencoba mencari tahu apa yang harus kami kerjakan waktu itu Kami pertama kali ditanya mantan baru gitu ya Keluarga yang baru kami mulai berpikir apa yang harus saya kerjakan Kami berdoa bergandengan tangan terus setiap hari dan mencari dan mencari Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada kami berdua Dan istri saya mulai mengatakan bahwa saya ingin berjualan bahan roti Karena kesepakatan dalam rumah tangga suami istri Akhirnya kami menyetujui keinginan hati istri saya Kami mulai dengan kecil-kecilan apa yang kami jual disitu Dengan ukuran ruangan yang sangat terbatas 2x2 Kami kontrak bahkan rumah kami kontrak Tapi kami dengan tekun mulai menangkap hati Tuhan Bahwa apa yang saya kerjakan sekecil apapun Kalau saya lakukan dengan setia dengan perkara kecil Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar Kami mengukir pengalaman pertama kali Kami ukir dalam hati saya Bukan di dalam tongkat Zaman sekarang tidak ada tongkat seperti zamannya Yaakub Mengembalakan domba dengan tongkat mengukirnya Itu suatu tanda, suatu momen yang penting Tapi kami mengukir dalam hati saya Pertama kali saya mengusaha di pasar Saya mendapatkan hasil 20 ribu Itu omset Kami berikan ke gereja Yang dinamakan persembahan sulung Kami persembahkan 20 ribu itu Dan kami mulai terus kerja keras Bahkan setiap hari mestinya kami akan mengatakan minus Bukan surplus Karena kami mulai mengawali dengan 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 awal sekali Dengan kecil Kami setia hari demi hari Tuhan tambahkan omset bertambah Bertambah Dan kami tidak lupa Kami Pengalaman bersama Tuhan Itu Membuat hati saya Berkobar-kobar Kami baca firman Tuhan Bergandengan tangan Berdoa setiap hari Pulang dari pasar pun Kami berdoa Minta sesuatu Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya Akhirnya Tuhan gerakan bahwa Selain kita mengiringi Tuhan Kita menuruti segala firmannya Tentunya kita mentaati firmannya Di sana dikatakan Di dalam Malayaki Tiga ayat sepuluh Akan saya bacakan nanti Tapi di sana dikatakan Malayaki tiga ayat Kandasai ayat sepuluh Mengatakan bahwa Berikalah persembahan Persepuluhan kepadaku Setiakanlah persediaan makanan Di rumahku Sehingga aku akan membukakan Tingkap-tingkap langit Ujilah aku Kata Tuhan Kami Mau melakukan firman Tuhan Dengan pengalaman yang sangat Kecil baru pertama kali Kami berdua Mengotak-ngatik Apa yang harus kita berikan Pada Tuhan Akhirnya ketemu Nominalnya Menominal waktu itu Cuman Kalau tidak salah Antara 20 ribu Per bulan Kami berikan dengan setia Di gereja Karena Saya percaya Sungguh bahwa Tuhan Akan melakukan perkara Yang lebih besar Kami melakukan dengan setia Dari bulan ke bulan Terus berlangsung Sampai Sekarang Dan kami akan Kami melihat Bahwa Pekerjaan Tuhan Luar biasa Terhadap hidup Keluarga kami Kami boleh Dari Dari kecil Terus diangkat Next level Kelebih yang Lebih besar lagi Dipercaya Satu talenta Ke talenta yang lain Itulah yang Kami alami Sepanjang Hidup saya ini Dan Bukan itu saja Yang kami lakukan Terhadap Pelayanan Atau terhadap Usaha saya Kami mulai terjun Di dalam suatu pelayanan Di gereja Betani Salah tiga Kami mulai Mengawali Di sana Kami mulai aktif Dan kami Ditunjuk Sebelum Bapak Gembala Memegang Suatu Departemen doa Di sana Saya Mesyukuri Bahwa Memang Bagian saya Didoa Sejak saya SMA Sejak saya kuliah Tuhan taruh Didoa Dan sampai sekarang Tuhan taruh Didoa Dan Doa Itu sangat Luar biasa Besar Kasiatnya Kalau kita Tekun di dalam Doa Setiap saat Setiap waktu Kita baca firman Dan kita berdoa Saya yakin Dan percaya Masalah apapun Seberat apapun Mungkin masalah pandemi ini Yang kita risaukan Sepanjang bulan ini Atau 5-6 bulan ini Dan ke depan kita Tidak tahu Tapi ketika kita Mau Memberikan hidup kita Memberikan hidup kita Dan itu Tuhan akan bekerja Luar biasa Kami sempat Kami sempat Sama istri saya Ketika mengalami Covid ini Bagaimana ya Kita harus Mengurangi karyawan Bagaimana Atau Mengurangi Apa yang kita Rasakan Memberatkan Tapi istri saya Ngomong tunggu dulu Kita berdoa Minta ikhmat Tuhan Akhirnya kita Berdoa Berdoa Dan Tuhan Tunjukkan jalannya Tidak mengurangi Tapi menambah Itulah karya Tuhan Yang ajaib Dalam kehidupan kita Saya yakin Membagikan Satu tip Di dalam Kehidupan Mempelai Kristus Dimanapun berada Kuasa Tuhan Tak terbatas Kuasa Tuhan Tak terbatas Kalau ketika kita Kembali kepada Tuhan Saya akan bacakan Di Malayaki Ya Di dalam Malayaki 3 ayat 7 Dikatakan Sejak zaman Nenek moyangmu Kamu telah Menyimpang dari Ketetapanku Dan tidak Memeliharanya Kembalilah Kepadaku Maka aku akan Kembali kepadamu Firman Tuhan Semesta alam Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimana Kami harus kembali Bolehkah Manusia menipu Allah Namun kamu menipu aku Tetapi Kamu berkata Dengan cara bagaimana Kami menipu engkau Mengenai Persembahan Persepuluhan Dan Persembahan khusus Disini Dikatakan bahwa Kita bisa Menikmati Kuasanya Tetap terbatas Kuasa Tuhan Tidak terbatas Kalau kita Kembali kepada Tuhan Kembali kepada Tuhan Berarti kita Kembali kepada Firmannya Dan melakukan Firmannya Salah satu Disinggung disini Berikanlah Persembahan Persepuluhan Tadi sudah Saya singgung Itu ketika Saya memberikan Persembahan Persepuluhan Apapun Keadaan kita Baik Minus Surplus Kita dengan setia Melakukannya Kembali kepada Tuhan Kuasanya Tidak terbatas Itu yang Saya alami Yang kedua Kalau kita Mau kuasa Tuhan Tidak terbatas Kita kembali Kepada keluarga Sering kita Mengalami Perpecahan Dan keluarga Konflik Dan sebagainya Tidak terselesaikan Sehingga Kuasa Tuhan Yang tak terbatas Itu tidak mungkin Jatuh Di keluarga kita Oleh karena itu Mari kita Kembali kepada Tuhan Dengan cara Yang betul Yang benar Yaitu Baca firman Dan melakukan firman Tuhan Yang kedua Kembali kepada Keluarga Keluarga Adalah Dimana Rumah tangga Ini Tuhan Hadir Sehingga Berkat Itu akan Dicurahkan Kuasa Tuhan Yang tak terbatas Dicurahkan Kalau keluarga kita Itu akur Rukun Dikatakan Kalau kita rukun Berkat-berkatnya Dicurahkan Dan dikatakan Tingkap langit Dibukakan Berkat akan Tercurah Bagi kehidupan Keluarga yang rukun Rukun berarti Di sini Kita saling mengasihi Suami istri Anak Dan saling menghormati Tidak menyimpang Ke kiri Atau ke kanan Kita menjaga Kekudusan Satu dengan lain Itulah Kembali kepada Keluarga Yang ketiga Yaitu Kembali ke Masyarakat Artinya Kembali ke Manusia Kesesama Kita Kalau kita Kembali kepada Tuhan Dan kembali Kepada Keluarga Endingnya Kita mengasihi Sesama Inilah kunci Keberhasilan Kuasa Tuhan Tak terbatas Ketiga hal ini Yang kami lakukan Mari Wujudkan Wujudkan Kuasa Tuhan Tak terbatas Dalam kehidupan kita Saya yakin Dan istaya Apapun yang saudara Lakukan Sampai hari ini Yang mengalami Musibah Pandemi ini Mengalami Kemerosotan Kepurukan Dan ekonomi Kalau kita Mau kembali Kepada Tuhan Kita memuji Menyembah Tuhan Setiap hari Baca firman Dan melakukan firman Tuhan Dan kita Mengasihi Saudara Sesama kita Mengasihi Keluarga kita Kita bersiapa Buat bangsa Negara Dan buat kota Dan lingkungan kita Apapun yang Pernah kita pikirkan Diberikan oleh Tuhan Apapun yang Tidak pernah timbul Dalam hati Dinyatakan Kemurahan Kepada hidup kita Mungkin Istri saya ingin Menambahkan Silahkan Setiap orang Pasti mengalami Situasi yang sama Jadi seluruh dunia Bahkan Tidak Satupun yang Bisa Luput Dari Situasi Pandemi Tetapi Satu hal Yang Perlu kita Ketahui Bahwa Masalah Boleh ada Persoalan Boleh ada Tapi biarlah Kita tidak Fokus pada Persoalan Yang Terjadi Di depan Kita Karena Kalau kita Fokus pada Masalah Kita Maka Kita Tidak Bisa Melihat Akan Kebesaran Tuhan Kalau kita Fokus pada Masalah Kita Maka Kecillah Kekuatan Kita Jadi Saya Belajar Dalam hal Ini Ketika Di dalam Situasi Pandemi Saya Melihat Bahwa Kuasa Tuhan Benar-benar Kuasa yang Tidak Terbatas Jadi Saya Percaya Bagi Tuhan Tidak 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 Yang Mustahil Mungkin Secara Logika Situasi Ekonomi Semakin Buruk Tapi Saya Melihat Bahwa Karya Tuhan Adalah Luar Biasa Ketika Semua Orang Mengalami Suatu Kesulitan Saya Bersyukur Bahwa Allah Selantiasa Ada Dan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Kadang Kala Kita Dituntut Satu Rasa Dituntut Akan Kesetiaan Dan Dituntut Akan Kepercayaan Pada Tuhan Dalam Hal Ini Kita Tidak Boleh Fokus Pada Masalah Tidak Bila Kita Fokus Pada Tuhan Kita Belajar Walaupun Kita Melihat Situasi Di Sekeliling Kita Adalah Hal Yang Sangat Mungkin Buruk Tetap Bila Kita Mau Belajar Percaya Pada Tuhan Kita Mau Berpikir Positif Kita Mau Mengatakan Yang Positif Kita Mau Memperkatakan Iman Dan Satu Hal Lagi Yang Perlu Kita Lakukan Kita Lakukan Hal-hal Yang Positif Saya Percaya Bahwa Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Tuhan Selalu Ada Dan Tuhan Siap Untuk Menolong Kita Asal Kita Percaya Kita Lakukan Apa Yang Menjadi Bagian Kita Bagian Kita Apa Bagian Kita Hanya Satu Percaya Pada Tuhan Tuhan Yang Akan Bertindak Mungkin Itu Yang Saya Tampak Sebagai Kesimpulan Sore Malam Hari Ini Saya Ingin Sekali Lagi Katakan Bahwa Bawalah Kayu Dan Naiklah Ke Gunung Tuhan Yang Kudus Disana Ada Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Dalam Kehidupan Kita Oleh Karena Itu Mari Masa Masa Pandemi Belit Berlangsung Sampai Hari Ini Kedepan Kita Tidak Tahu Tapi Mari Memplek Kristus Dimanapun Berada Kita Kembali Kepada Tuhan Mungkin Masalah Seperti Ini Banyak Orang Mundur Mungkin Banyak Kendala Untuk Ibadah Kendala Untuk Bersekutu Kendala Untuk Apapun Kegiatan Di Keraja Berkendala Tapi Tuhan Melihat Hati Hati Setiap Memplek Kristus Dimanapun Berada Melihat Hati Setiap Keluarga Keluarga Yang Mengasihi Disana Ada Pujian Penyembahan Disana Ada Pemujian Kepada Tuhan Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Pada Setiap Keluarga Yang Mencari Mencari Wajahnya Haus Dan Lapar Kebenar Beriman Tuhan Dan Kembali Kepada Keluarga Mungkin Banyak Kali Masalah Pandemi Ini Banyak Orang Tercerai Bahkan Menyalahkan Satu Dengan Yang Lain Ini Salah 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 Pemerintah Salah Menyalahkan Tapi Sore Malam Hari Saya Katakan Kembali Kepada Keluarga Hiduplah Rukun Dan Kembali Ke Masyarakat Kita Mengasihi Sesama Dengan Adanya Kekurang Ini pun Kita Bisa Memberi Lingkungan Kita Dengan Apa Yang Kita Punya Mungkin Tidak Banyak Mungkin Tidak Berlebihan Tapi Dengan Cara Kita Memberi Memperhatikan Lingkungan Tuhan Meriatati Dan Itu Akan Membuat Hidup Kita Girang Di dalam Kehidupan Kita Terhadap Tuhan Terima Kasih Sekian Kesaksian Searing Saya Mungkin Bisa Memberkati Memplek Kristus Dimanapun Berada Mari Kita Tetap Semangat Dan Memuliakan Nama Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Shalom Jemaah Tuhan Yang Diberkati Tuhan Luar Biasa Baru Saja Kita Mendengarkan Satu Kesaksian Yang Luar Biasa Yaitu Melalui Pak Yusuf Dan Ibu Magda Suami Istri Ini Saya Kenal Secara Lebih Baik Karena Kami Mengikuti Proses Bagaimana Mereka Berjuang Di Masa-masa Yang Sulit Dan Hari-hari Ini Mereka Sedang Menikmati Masa-masa Yang Diberkati Tuhan Ini Sesuatu Kesaksian Membuktikan Bahwa Tuhan Tidak Pernah Lalai Tuhan Tidak Pernah Abai Dengan Setiap Janjinya Buat Setiap Orang Yang Sungguh-sungguh Berharap Dan Mengandalkan Tuhan Sedera Oleh Ketua Mari Sedera Kesempatan Dimana Kita Bisa Menikmati Kesaksian Dan Bahkan Hidup Sebagai Anak-anak Tuhan Sekalipun Di Masa-masa Sulit Sekali lagi Jangan Pernah Kendor Semangatmu Kepercayaanmu Imanmu Harapmu Dan Kasihmu Kepada Tuhan Bahkan Justru Di masa-masa Seperti Ini Sedera Harus Semakin Melekatkan Diri Lebih lagi Dengan Tuhan Bahkan Kunci Yang Perlu Selalu Kita Ingat Hidup Rukun Dalam Keluarga Dan Rumah Tangga Itu Menjadi Salah Satu Kunci Yang Luar Biasa Sedera Saya Mau Bacakan Buat Menguatkan Pesan Kesaksian Yang Sudah Disampaikan Tadi Dari Masmur 128 Judulnya Berkat Atas Rumah Tangga Ayat Pertama Berbahagialah Setiap Orang Yang Takut Akan Tuhan Yang Hidup Menurut Jalan Yang Ditunjukkannya Apabila Engkau Memakan Jerih Payah Tanganmu Berbahagialah Engkau Dan Baiklah Keadaanmu Istrimu Akan Menjadi Seperti Pohon Anggur Yang Subur Di Dalam Rumahmu Anak Anakmu Seperti Pohon Tunas Pohon Zaitun Di Sekeliling Mejamu Sesungguhnya Demikianlah Akan Diberkati Orang Laki-laki Yang Takut Akan Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Engkau Dari Sion Supaya Engkau Melihat Kebahagiaan Yerusalem Seumur Hidupmu Luar biasa Sudah Ini janji Tuhan Buat setiap Kita Sebagai Orang-orang Yang sudah Dipilih Dan Disiapkan Berkat-berkat Kehidupan Sampai Selama-lamanya Jadilah Pria-pria Yang takut Akan Tuhan Untuk para Suami Ayo Pimpinlah Keluargamu Dan Berdirilah Engkau Sebagai Seorang Imam Pemimpin Rohani Dalam Rumah Tanggamu Kasihilah Istrimu Dan Anak-anakmu Jadikan Mereka Prioritas Prioritas Yang utama Hiduplah Rukun Dalam Kebersamaan Dengan Keluargamu Saya Percaya Disitulah Letak Berkat-berkat Sumber-sumber Yang akan Mengalir Keluar Dan tidak akan Pernah Berhenti Sampai Kepada Keturunan Keturunan Selanjutnya Saya Sangat Mengkonformasi Apa yang sudah Disampaikan Melalui Kesaksian Tadi Bagaimana Seorang Seorang Pria Yang Takut Tuhan Mencari Petunjuk Petunjuk Tuhan Sungguh-sungguh Melekat Kepada Tuhan Sungguh-sungguh Bergantung Bukan dari Kekuatannya Sendiri Tetapi Kekuatan Tuhan Yang Menyertai Pasti Akan Mengakibatkan Istrinya Tiba-tiba Menjadi Seorang Yang Dikatakan Seperti Pohon Anggur Di dalam Rumahnya Istrinya Menjadi Satu Kekuatan Suka Cita Menjadi Satu Kemanisan Di tengah-tengah Keluarga Sehingga Memberi Semangat Untuk Suaminya Bekerja Lebih Giat Dan Menerima Hikmat Hikmat Yang Baru Dan Anak-anaknya Seperti Tunas Pohon Zaitun Bertumbu Di Sekeliling Mejanya Luar biasa Kita sebagai Orang-orang Tua Yang hidup Dalam Takut Akan Tuhan Keluarga Yang takut Akan Tuhan Akan Melihat Anak-anak Kita Tumbuh Seperti Tunas Pohon Zaitun Pohon Zaitun Itu Dari Akar Sampai Ujung Tanaman Semuanya Berguna Artinya Akan Membawa Satu Manfaat Benefit Bahkan Berkat-berkat Yang Luar biasa Bagi Mereka Di Masa-masa Hidup Mereka Yang akan Datang Oleh Tuhan Mari Setiap Bapak-bapak Disini Separa Suami Pria-pria Termasuk Pria-pria Muda Engkau Mungkin Belum Punya Istri Belum Masa Depanmu Sungguh-sungguh Ada Untuk Keluarga Mari Terus Bangun Kesatuan Hati Kerukunan Dalam Berusaha Dalam Berbisnis Dalam Melakukan Pekerjaan Apapun Juga Dan Dimana Ada Kerukunan Kesanalah Tuhan Perintahkan Berkat-berkat Kehidupan Untuk Anak-anak Ayo Hormati Orang Tuamu Dukung Orang Tuamu Dalam Doa Dalam Setiap Aktivitas Mereka Dalam Rumah Tangga Dalam Pekerjaan Sehingga Engkau Mulai Ada Dilatih Dibimbing Oleh Orang Orang Tua Yang Cakap Dan Takut Akan Tuhan Masa Depanmu Akan Sungguh-sungguh Luar Biasa Baik Mari Kita Berdoa Tuhan Sungguh Kami Bersyukur Untuk Satu Kesaksian Yang Indah Bahkan Firman Tuhan Yang Begitu Menguatkan Kami Bahwa Rancangan Tuhan Rancangan Damai Sejahtera Sukacita Bahkan Masa Depan Yang Penuh Pengharapan Aku Berdoa Apapun Pergumulan Keluarga Demi Keluarga Yang Sedang Terjadi Hari-hari Ini Di Tengah Keluarga Keluarga Yang Ada Aku Berdoa Di Dalam Nama Yesus Tuhan Memberi Pencerahan Tuhan Memberikan Hikmat Tuhan Membukakan Pintu-pintu Yang Tertutup Jalan-jalan Yang Tertutup Menjadi Terbuka Dalam Nama Itu Yang Dari Tuhan Sehingga Setiap Keluarga Diberkati Dan Mereka Semua Boleh Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Aku Berdoa Dan Memberkati Mereka Semuanya Mereka Yang Sungguh-sungguh Memberukan Pertolongan Tuhan Mendapatkan Pertolongan Tuhan Mereka Yang Sungguh-sungguh Berseru Kepada Tuhan Mendapatkan Jawaban Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Mengucap Syukur Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin